Pemirsa rumput laut merupakan salah satu kekayaan laut yang dapat dikembangkan agar memiliki nilai jual yang tinggi. Sayangnya teknik pengolahan yang tepat belum dimiliki secara merata oleh petani rumput laut di daerah. Hal inilah yang perlu diperhatikan agar potensi ini bisa membuka peluang usaha yang menjanjikan. Melimpahnya ketersediaan rumput laut seharusnya dijadikan sebagai peluang industri yang menjanjikan bagi masyarakat di daerah perairan. Hal ini dapat terwujud melalui budidaya rumput laut yang maju serta pengembangan industri secara profesional. Potensi tersebut dapat dijumpai di kota Tual, Kebupaten Maluku Tenggara. Minat masyarakat yang besar untuk menjadikan rumput laut sebagai komoditi berharga jual tinggi belum didukung dengan infrastruktur yang memadai. Hal tersebut mendorong Ketua Umum Partai Berindo Hari Tandu Sedibyo untuk memaksimalkan peran partai dalam mendukung potensi daerah. Dalam pelantikan 343 Dewan Pimpinan Ranting DPRD Kota Tual, Kebupaten Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru, HT mendorong pengolahan rumput laut menjadi barang jadi agar bisa membuka peluang kerja. Bagaimana bisa lebih produktif, bagaimana bisa lebih maksimal jualannya misalnya, saya tanya tadi katanya banyak pemerintah itu Tenggula, ya kalau namanya Tenggula hasilnya tidak maksimal, harganya pasti ditekan, itu sudah wajar. Untuk memaksimalkan program partai di daerah, HT telah mengukuhkan kepengurusan sayap DPD Garda Raja Wali Perindo dan Pemuda Perindo Kota Tual. Harapannya, sayap partai mampu membawa perubahan melalui program yang tepat guna. Melengkapi kunjungannya ke Kota Tual, HT bersama rombongan DPP Perindo berkeliling laut untuk melihat potensi rumput laut yang tersedia. Potensi tersebut didorong untuk diolah secara maksimal, karena selain mendatangkan keuntungan, dapat pula memperkenalkan daerah lebih luas lagi. Dari Kota Tual, Maluku Tenggara, Tim Liputan MNC Media melaporkan.